Dalam rangka memperingati Biden Powell Day dan hari Tunas Gerakan Pramuka tahun 2019, Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati Sabtu dan Minggu Pagi menggelar kegiatan donor darah dan aksi pungut sampah. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati Kakak Sugiono mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengurus Dewan Kerja Cabang, di mana selesai dilakukan pelantikan pengurus dengan cepat dan tanggap menggelar sejumlah kegiatan sosial. Pelaksanaan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kabupaten Pati ini dilaksanakan di Aula Sanggar Kuartir Capati dengan peserta donor darah dari pengurus Dewan Kerja Cabang, serta pengurus Kuartir Capati dan kakak-kakak andalan maupun dari ranting. Dewan Kerja Cabang Kabupaten Pati atau DKJ Kabupaten Pati Ini terkait dengan Baudun Powel D Ini ada dua agenda kegiatan Yang pertama kemarin kita melaksanakan donor darah dari anak-anak DKJ mengimpun ke teman-temannya dan dari pukul seandalan juga ikut donor darah di sana. Jadi terkaitan donor darah kerjasama Kuartir Capati dengan PMI Kabupaten Pati melaksanakan donor darah dalam mereka hari Baudun Powel ini Baudun Powel Day kita laksanakan. Kemudian hari ini DKJ berkaitan dengan Saka Warapakti, Saka Wirakatika, Saka Baksyusada, Saka Kalpataru, Saka Bayangkara. Ini melaksanakan gerakan peduli lingkungan dengan aksi pungut sampah di sepanjang jalur Car Free Day mulai dari alun-alun 255 sampai dengan sepanjang jalan Panglima Sutirman. Dan di hari Minggu pagi bersamaan dengan kegiatan Car Free Day kembali dengan kerja cabang bersama dengan seluruh pengurus. Anggota dari berbagai satuan karya serta pengurus kuarcap pati menggelar kegiatan pungut sampah di sekitar alun-alun pati. Aksi peduli lingkungan dengan pungut sampah ini diharapkan mampu mengajak masyarakat pati untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sampah yang berhasil di pungut selanjutnya dikumpulkan dan akan diambil oleh petugas sampah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pati yang selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir di Sukoharjo. Tim Liputan Cahaya TV